Narkoba jenis sabu dan pil double L serta jamu berbagai jenis dan merek dimusnahkan Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Mojokerto. Pemusnahan barang bukti tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut dari tujuh perkara. Yakni narkotika jenis sabu sebanyak 3,88 gram, pil double L sebanyak 111.700 butir dan jamu sebanyak 22.641 buah dari berbagai jenis dan merek. Pemusnahan dilakukan dalam tiga cara, dibakar, dilarutkan dan ditimbun ke dalam tanah. Pemusnahan barang bukti bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah pemanfaatan penggunaan kembali alat atau hasil kejahatan. Tak hanya itu, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan orang yang akan melakukan kejahatan. Barang bukti jamu berbagai jenis dan merek merupakan limpahan dari Balai Besar POM di Surabaya tahun 2022. Barang bukti tersebut diamankan di dua tempat kejadian perkara, TKP, berbeda di Kota Mojokerto. Sementara barang bukti narkoba dari lima perkara awal tahun 2023 dari Polresta Mojokerto. Jadi kita pada hari ini adalah pemusnahan barang bukti yang telah menggunakan kepastian hukum tetap, yang mana hal tersebut merupakan program rutin dari Kejahatan Negeri Kota Mojokerto. Jadi setiap barang bukti yang telah menggunakan kepastian hukum tetap, kita wajib untuk mengeksekusinya dengan cara misalnya seperti pagi ini kita telah mengusnahkannya. Pagi misalnya ada jamu, jamu kuat, kemudian ada pil double L, kemudian ada sabu-sabu juga. Jadi ada yang tidak ada perizinan, ada juga yang palsu, Pak. Jadi yang di belakang, eh di depan itu, dia tidak ada izinnya. Polta Jawa Timur yang dilipakan ke sini, di sana ke sini, kemudian telah disidangkan, dan pada hari ini telah memusnahkan. Pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut merupakan kali kedua yang digelar ke Jari Kota Mojokerto sepanjang tahun 2023. Pemusnahan ribuan barang bukti dari tahun 2022 hingga awal tahun 2023 tersebut disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Mojokerto.